Terima kasih telah menonton. 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Yaudah, minta aku kasih aja rambut. Tapi jangan lupa dihafalin, katanya besok langannya aku kasih. Oke, kasih, Rang. Hei, seret juga. Tadi misalnya ngasih tiga sebanyak banget. Lapor banget deh. Iya kah? Tadi sih aku cuma orang ga doang. Tapi tadi sempet mau ngemaskan. Oh iya, selamat deh. Bersama sayang lebih indah dari masa... Cinta yang berjuangin. Yang menjadi sebuah cerita. Yang tak mungkin terlupa. Kukiri hati. Tetap mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi. Jangan biarkan diri. Ayo. Eh, lagu ini udah jadi lagu favor ku, Tauri. Setiap aku denger lagu ini, aku langsung keinget pas kamu nemu aku pake lagu ini. Bisa aja kamu. BTW selama lang tahun ya. Makasih udah datang kehidup aku dan bantu orang lainnya. Makasih juga ya, Rie. Jika kan udah 10 tahun bareng nih. Kapan mau di alami? Hmm, sekarang aja mau. Maukah kamu jadi teman hidupku selamanya? Ayo sih mas, mau mesen apa? Bapak gak setuju kamu sama dia. Bapak nih ya, gak suka sama orang Betawi. Kamu inget gak dulu? Ditabar sama orang Betawi, terus dia main kabel aja. Bapak juga nih ya, dari dulu sering banget dibuli, dicacimaki sama orang Betawi. Pokoknya Bapak nih ya, gak mau kamu nikah sama dia. Tapi Pak, Aryan tuh orang yang baik. Bapak gak boleh, tapi kalo misalnya semua orang Betawi tuh jahat. Pikiran Bapak terlalu monoton. Bayangin deh Pak, kalo misalnya satu perempuan jahat sama Bapak, bukan berarti semua perempuan jahat kan? Tetep aja. Bapak tuh gak mau kamu nikah sama dia. Ini tuh untuk masyarakat kamu tau. Bapak udah nemuin saudara Cina untuk kamu nikahin. Udah kamu sodoklah aja, biar penang kamu kesini lagi. Kapan? Sampai jumpa. Senj 별 masjid aku ya, beruntung pada gaji, Belum gangguan jadi asri, Belum bajetnya di asri. Beruntung pada gaji, Belum jadi asri mengangg Federal using ピuk tone jur Minisi� Eh, dah, punca ngapa ya? Kenapa lo, nak? Kalau diristuin gue sama bokapnya Lah, ngapa bukan kalau udah 10 tahun sama si Runa? Ada, bokapnya kagak suka sama Orang Metawi Dulu pas kecil, sering diajak, dibully sama Orang Metawi Terus gak percaya sama Orang Metawi Terus ya dulu, Arunnya sempet serempet sama Orang Metawi Terus gak tonton jawab, lipet dah! Gak pape, lo kan udah 10 tahun sama si Runa Pasti ada jalan keluarnya Saran, Mak, besok lo coba lagi deh Semoga bapaknya udah berubah pikiran Widih, pangetin baru kita udah dateng nih Gimana bro, kemarin? Nih, buat lo Jadi, intinya gue gak diristuin sama bokapnya Belom, belum diristuin sama bokapnya Runa Tapi rencananya nanti gue bakal balik lagi buat bikin bokapnya percaya lagi sama gue Lah, emang kenapa kok lo gak diristuin sama bokapnya? Tahu tuh, udah 10 tahun lo jalan bareng sama dia Masa gak diristuin juga sih? Jadi, kan gue orang Betawi Dan bokapnya emang gak suka gitu sama orang Betawi Kayak ada traumanya gitu, gak jelas lah pokoknya Walah, itu yang menurut gue ya Ri Kalo misalkan lo dan Runa emang serius mau ngejalanin hidup bareng Perihal harus tuh mah bisa diperjuangin Maksudnya iya cuma karena suku, perikahan kalian gak jadi Betul tuh, tenang aja bro Lo tetep semangat aja Saran dari gue nih ya Lo ntar ketemu sama orang tuanya buat nyakinin mereka lagi Kalo lo tuh bener-bener serius dan pantas buat Runa Makasih ya bro Makasih ya bro Beri Tadi gue kerumahannya Runa Terus ngeliat ada orang bawah serahan Kayak mau ngelamar Runa Bukannya lo udah ngelamar Runa ya Pengeliatan gue Muka orang yang mau ngelamarnya orang Cina Mending lo buru-buru kesana dah Demi apa? Ya Allah Gue balik dulu ya Makasih ya bro tadi ya Iya 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 Loh Arunanya ada mas? Udah Kamu siapa ya? Gue Aryan Ini dengan siapa ya? Oh saya Teo 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 Udah siapa ya? Ini pak Nanti namanya Aryan Loh Kamu ngapain balik kesini lagi? Kan saya udah bilang jangan pernah kesini lagi kamu Nih saya udah lama Runa sama Pak Teo Ini yang lebih siap untuk menihai Runa Udah Udah Tentang aja dulu Gimana kalau kita masuk aja ke dalam Kita selesai misalnya Yuk Terus udah Kamu kenal sama dia? Iya Sebenernya dia udah ngelamarku lebih dahulu Tetapi bapakku menolak karena ada orang Betawi Kita sudah kenal sejak SMA Loh Pak Aryan sudah ngelamar dia terlebih dahulu Iya Sebenernya saya udah ngelamar dia terlebih dahulu Kenapa bapakku gak bilang sama saya? Mohon maaf ya pak Tapi kalau kayak gini saya gak bisa setuju Kenapa? Nggak sasih karena ayah sepunya bertawi Bapak gak setuju Kan orang Betawi yang sifatnya baik Banyak pak Gak semuanya jahat Kecaya sama saya pak Pasti Aryan dan Aruna akan jauh dibanding Dipandingkan kalau Aryan bersama saya Itu itu pak Emang hidup Aruna Bukan hidup bapak Pasti Aryan bakal dibandingkan kalau sama Aryan Percaya sama saya Saya akan membuat Aruna Gadis paling bahagia di hidup ini Percaya sama saya Ya sudah Kamu percaya pada kamu Maafkan bapak ya sudah Buat kamu Jangan kamu menjawabkan kamu Saya pendek Sudah 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 Pernikahan merupakan salah satu momen terpenting dalam hidup kita. Bagaimana tidak, kita akan melanjutkan hidup dengan orang itu sampai akhir hayat hidup kita. Oleh karena itu, carilah pasangan yang membuat kalian bahagia dan nyaman. Bukan tentang fisik, bukan tentang materi, bukan juga tentang suku maupun ras. Namun, tentang ketulusan isi hati dan kejiwaan yang kita beri dan kita dapat dari pasangan itu. GAS! 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 Satu! GAS! 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 Dan action! GAS! Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan Jalan yang bener Jalan yang bener Luarin, luarin, luarin Tau Ri, tadi gue ngelewatin depan rumahnya Aruna Terus kayak Dia mau ngomongan terserahan, kayak mau ngelamar Aruna Terus pengetahuan gue Bukannya lu udah ngelamar Aruna ya Terus orangnya tau Ke angkasa Bersama Oh Merpati putih Yang tak lelah Melayang Au Dan Kini Ternyata Rujur cerita Bangkurnia Dewa